BUDIDAYA IKAN DALANI Yang pertama teman-teman harus mempersiapkan ember terlebih dahulu Tetapi selain ember teman-teman bisa menggunakan barang-barang bekas lainnya Tong bekas, ember yang juga bekas atau wadah lainnya yang bisa digunakan untuk budidaya ikan dalam ember Yang kedua teman-teman bisa mempersiapkan bibit dari budidaya tersebut Biasanya menggunakan ikan lele Selain ikan lele juga bisa ikan gabus Yang ketiga teman-teman harus mempersiapkan gelas, arang, bekopit, dan benih Jadi saat ini Kemal menggunakan ember yang sudah dimodifikasi Bagian bawah untuk pengurasan airnya ada modifikasi untuk pembuangan apabila ada air hujan atau air yang melimpah di bagian atas Kemal modifikasi di bagian atasnya dengan cara seperti ini Nah dilubangi sekitar ada 10 lubang untuk media tanamannya Nah langkah selanjutnya adalah teman-teman mempersiapkan air untuk media budidaya Budidaya ikan dalam ember Nah apabila teman-teman menggunakan air dari sumur bisa didiamkan dulu 1-2 hari Apabila teman-teman menggunakan air yang berkalkorid Teman-teman bisa diamkan seminggu 1-1 bulan Karena agar nanti ikan bisa beradaptasi di ember yang sudah disediakan atau di tempat yang sudah disediakan Umumnya ikan lele yang digunakan berukuran 5-7 cm berumur sekitar 1 bulan Benih ikan dimasukkan ke dalam budidaya yang sudah siap Selanjutnya jangan dibuka terlebih dahulu Nah didiamkan selama 15 menit atau prosesi pendiaman bibit Selanjutnya bisa dibuka perlahan agar ikan nanti bisa keluar dari air yang sudah disediakan dengan sendirinya Ikan nanti tidak usah diberi makan dalam 1-2 hari agar ikan nanti tidak stres Apabila ikan selama 1-2 hari sudah diberikan makan sebelum 1-2 hari Nanti ikan ini bisa mengalami stres dan mengalami kematian Selanjutnya adalah mempersiapkan media tanamannya Teman-teman bisa memasukkan arang yang sudah disiapkan, yang sudah dicuci, yang sudah direndam terlebih dahulu Selanjutnya teman-teman bisa memasukkan kokopit atau serabut lapa di atasnya Selanjutnya teman-teman bisa memasukkan benih yang sudah disiapkan Berapa banyak yang dimasukkan? Kurang lebih sekitar 3-5 benih Selanjutnya teman-teman bisa memasukkan ke tempat media yang sudah disediakan Langkah kedua teman-teman bisa membudidayakan tanaman dengan cara stres Nah caranya juga sama Siapkan arang terlebih dahulu untuk fondasi dasarnya Teman-teman bisa menyiapkan stres seperti kangkung Yang sudah disiapkan bisa dari limba dapur juga Bisa dimasukkan arang kembali untuk fondasi dari kangkung tersebut Ketika sudah kuat, sudah siap Langkah selanjutnya adalah teman-teman memasukkan kokopit atau serabut lapa di atasnya Sudah siap, selanjutnya dimasukkan ke media-nya Nanti tanaman ini atau benih biji yang sudah ditanam akan tumbuh kurang lebih sampai 14-21 hari Nanti bisa dipanen Sedangkan untuk kangkung yang setek ini bisa 14 hari sudah siap panen Nah ikan nanti akan panen kurang lebih sekitar 3-4 bulan Sesuai dengan budidaya atau perawatan teman-teman di rumah masing-masing Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan Saya Kamal dari sekolah bergebun pdpkreatif.id Salam Kreatif Terima kasih telah menonton!